Hai permasalahan yang ada pada alat otomatis ini yaitu kontaktor jadi seharusnya hidup namun dia tidak hidup jadi mati itu enggak keluar setrum jadi harus benar-benar diperhatikan ya kawannya berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam peternak kali ini saya akan coba membahas alat otomatis blower ya pastinya untuk kawan-kawan yang sudah biasa menggunakan alat otomatis blower pastinya sudah tidak asing lagi permasalahannya yang ada pada alat otomatis ini yaitu pada kontaktor jadi di saat kontaktor ini seharusnya hidup dia tidak keluar setrum Nah itulah yang harus hati-hati kawannya nah rencananya kontaktor ini mau saya ganti dengan yang baru memang kalau untuk merek sama aja sih ya merek dan tipe sama aja saya ada tiga stok untuk kontaktornya nah inilah cara kerja kontaktor biasanya di saat hidup dia masuk ke dalam di saat mati keluar gitu nah di saat hidup seharusnya keluar setrum ini tidak keluar setrum begitu bisa kawan-kawan melihat untuk penampakannya seperti ini ada MCB kontaktor dan alat otomatisnya ini bisa masuk ataupun keluar ya karena ada magnetnya apa-apa gitu kurang paham terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton enjoy nah karena kontaktor yang error ini mau saya ganti dengan yang baru walaupun mereknya sama ya kalau untuk tipenya sn1120 80 ampere mau saya ganti kontaktor saya ada tiga di atas satu dan yang satunya error yang ini dan yang satunya yang baru mau saya coba pasang mudah-mudahan tetap aman gitu walaupun dengan merek yang sama tipe yang sama gitu untuk pemasangannya yang bisa kawan-kawan simaknya mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami kontaktor udah saya ganti kawan-kawan ya Nah inilah untuk rangkaian kabelnya bisa kawan-kawan simak dengan seksama ini kabel api masuk ke mcb nah dari mcb masuk ke soket nomor tujuh nah setelah itu dijemper ke nomor 8 seperti ini lanjut dari soket nomor dua masuk ke kontaktor kontaktor A2 nah setelah itu dari nomor 6 masuk ke kontaktor A1 bisa kawan-kawan perhatikan nah selanjutnya pembinaan dari mcb api yang tadi di cabang yaitu tadi masuk ke nomor 7 ya dan yang satunya masuk ke l1 pada kontaktor mudah-mudahan bisa jelas dilihat ya untuk selanjutnya yaitu pemasangan kabel masa ya untuk kabel masa ini masuk ke kontaktor A2 bisa kawan-kawan perhatikan ke A2 ya Nah untuk kabel masa ini masuk ke A2 ya pada kontaktor nah selanjutnya kabel ini untuk rangkaian kabel masa ini bisa kawan-kawan cek ya bisa kawan-kawan perhatikan untuk masa masuk ke A2 tadi lalu rangkaiannya dicabang seperti ini di cabang ke colokan nah untuk kabel yang satunya itu dimasukkan ke T1 gitu mudah-mudahan bisa kawan-kawan pahami ya simak dengan baik untuk fungsi tetap sama normal juga walaupun apa adanya seperti ini karena fungsinya untuk menghidupkan blower ya secara otomatis seperti inilah untuk kalat otomatis blower punya saya cukup simple karena nggak tidak menggunakan box panel dengan seperti ini saya apabila ada kerusakan bisa dibenarin sendiri gitu ya Nah ini untuk omronnya DH48S saya coba pasang dari pasang ya untuk masa dan api sudah selesai dan ini colokannya untuk alat otomatis merk omron ini cukup cukup simple ya cara settingnya saya setting coba di 3s atau detik dan di 31s atau detik gitu untuk settingan yang lainnya bisa menit jam ataupun detik pastinya kawan-kawan sudah tidak asing lagi bagi yang pakai otomatis seperti ini memang untuk otomatis ini banyak tipenya ya kalau untuk segi fungsi sama aja kita coba tes nah hidup ya untuk settingan di t1 yaitu hidup selama 31 detik dan di t2 mati 3 detik karena di setting 31 detik hidup dan 3 detik mati jadi bisa kau perhatikan untuk sebelah kanan t2 dan sebelah kiri t1 atau t1 hidup t2 mati gitu udah amannya hidup ya mungkin cukup sekian pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami barangkali ada yang memerlukan suatu informasi untuk cara setting omron kontaktor untuk tipenya bisa kawan-kawan lihat tipe yang seperti ini menurut saya lebih mudah lah ya tergantung kebiasaan kawan-kawan juga sebenarnya untuk tipe merek dan macamnya masih banyak ya cuman untuk dari segi fungsi sama aja ya mungkin cukup sekian ke video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati